Sebenarnya, 16 tim negara resmi mengamankan tiket menuju Piala Asia U22-2023 yang akan digelar di Uzbekistan pada 1-18 Maret 2023. Dua tim terakhir yang berhasil menyusul keputaran final Piala Asia U22-2023 adalah Australia dan Irak. Australia keluar sebagai juara grup H kualifikasi Piala Asia U22-2023 yang baru selesai pada selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022 kemarin. Irak berhak lolos sebagai runner-up terbaik bersama empat tim lainnya. Sementara Thailand yang juga tergabung di grup H harus tersingkir menyakitkan. Thailand sebenarnya mengemas poin identik dengan Irak, yakni enam. Bahkan, jumlah gol dan kemasukan kedua negara itu juga mirip, yaitu enam gol dan kemasukan tiga gol. Namun, Thailand harus tersingkir dalam perebutan peringkat kedua grup H karena kalah dalam hal poin fair play. Kegagalan tim gajah perang ibarat terkena karma karena curangi tim Nas Indonesia. Sebelumnya, Thailand dan Vietnam dianggap menjadi momok kegagalan tim Nas Indonesia lolos ke semfinal Piala AFF U19-2022. Thailand dan Vietnam yang sebenarnya bisa saling menjatuhkan di laga terakhir justru bermain aman satu-satu. Alhasil, tim Nas Indonesia harus tersingkir di babak penyisihan grup, karena kalah head-to-head dengan kedua negara tersebut. Tak seperti Thailand, tim Nas U20 Indonesia berhasil tergabung dalam 16 tim yang lolos Piala Asia U20-2023. Skuad Garuda Muda lolos dengan status juara grup F kualifikasi bersama Vietnam di peringkat kedua. Berikut merupakan daftar 16 tim negara lolos Piala Asia U20-2023. 1. Uzbekistan, status tuan rumah. 2. Arab Saudi, status juara grup A. 3. Qatar, status juara grup B. 4. Jepang, status juara grup C. 5. Jordania, status juara grup D. 6. Korea Selatan, status juara grup E. 7. Indonesia, status juara grup F. 8. Oman, status juara grup G. 9. Australia, status juara grup H. 10. Tajikistan, status juara grup I. 11. Iran, status juara grup J. 12. China, status runner-up grup A. 13. Syria, status runner-up grup D. 14. Vietnam, status runner-up grup F. 15. Iraq, status runner-up grup H. 16. Kyrgyzstan, status runner-up grup E. Bagaimana menurut kalian? Jika info ini memberi manfaat, mohon dukung channel ini dengan like and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Jika sudah menonton. Terima kasih.